Pulang ke Palembang, usai buron 8 tahun penembak mati IRT berhasil di Borgol Polisi. ASN guru menjadi pemuja narkoba di Borgol Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kembali program berita kriminal Borgol hadir menjumpai Anda. Beragam informasi kriminal teraktual akan kami hadirkan pada Borgol edisi hari Rabu 4 November 2020. Bersama saya, Miss Bahlumunawaroh, inilah Borgol selengkapnya. Setelah sempat buron selama 8 tahun, pelaku penembak kepala ibu rumah tangga di kota Palembang hingga tewas berhasil di Borgol Polisi. Diduga pelaku nekat menembak korban karena kesal korban tidak kunjung membayar hut. Asabullah alias Sabil pelaku pembunuhan terhadap seorang ibu rumah tangga Siti Pauzia di Jalan Wirajaya 2, Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang. Melakukan rekonstruksi perbuatannya di halam Malporestabes, Palembang. Peristiwa naas tersebut terjadi pada 12 Maret 2012 lalu dan malam prarekonstruksi terungkap. Bahwa sebelum melakukan aksi pembunuhan, tersangka sempat menegih hutang kepada korban. Namun terjadi cekcok mulut hingga terjadi penembakan. Pada adegan ke-6, tersangka menembak kepala korban dengan senjata api. Kemudian tersangka melarikan diri keluar kota selama 8 tahun. Terakhir, polisi mendapat informasi jika tersangka berada di kota Palembang. Mengetahui keberadaan tersangka, polisi langsung menangkap tersangka di rumahnya Jalan Wirajaya 2, Kelurahan Siring Agung, Kota Palembang. Dari hasil rekonstruksi, sebanyak 20 adegan terungkap motif pembunuhan sendiri dilatari belakangnya hutang pihutang. Keluarga korban berharap pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya. Sudah kabarnya jam 4 ditelpon oleh saksi itu bahwa dikayaknya tembak. Subuh ya, meninggalnya sore di rumah sakit umum. Perutawin itu subuh. Ibu belum punya uang untuk membayar sehingga dia mengeluarkan senjata api dari pinggang sebelah kanan. Dan mengarahkan ke jidat apapun dari klinging korban. Ada saat itu korban sempat berteriak. Jangan karena tidak boleh main-main sama senjata api. Tapi malah tersangka emosi dan melakukan penampuan. Akibat perbuatannya tersangka terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun sampai seumur hidup. Dari Palembang, Guntur, AY News melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.